Masih ada yel-yel dong mereka. Apa ya? Kalau aku yel-yelnya ya itu. Perinya satu pendukungnya banyak. Apa pak? Yel-yel aku ya itu. Perinya satu pendukungnya banyak. Eh bagusan yang tadi gua bikin. Peri-peri great. Peri-peri great. Harusnya kamu bikinnya tuh 18 tahun lalu. Harusnya hadir ya waktu itu. Oh harusnya hadir. Keren kan? Kebanyakan kan sambal kerupuk bangka. Perinya satu pendukungnya banyak. Kalau mawar? Mawarnya satu pendukungnya pertama ya. Mawarnya satu bakso boraknya banyak. Bakso borak lagi. Bakso borak lagi. Awalnya kan coba-coba banyak. Ujungnya begitu mawarnya satu bakso boraknya banyak. Awalnya sih coba-coba. Berarti saking banyaknya mungkin yang dibikin yel-yel pada saat itu akhirnya udah lupa ya. Eh masih banyak. Kalau aku sama sekali gak? Karena memang waktu itu eranya yel-yel. Kenapa bisa sama sekali? Karena waktu itu pas keluar gak ada yel-yel sama sekali. Jadi cuma weh bojes, bojes, bojes. Tapi dia paling terkenal. Maksudnya paling tahu gitu. Maksudnya karakternya paling kuat. Bojes. Karena namanya beda sendiri gitu kan. Gue aja kemarin ke Jogja sama prediksi. Ada bojes loh. Siap? Kan naik kereta. Bojes! Bojes! Pas jalan gitu yuk. Bojes, bojes. Bojes, bojes. Bojes gitu. Gitu. Ya emang. Ya bener. Tapi yang bener itu ya. Tapi kalian udah 18 tahun. Ya kan dari ajang itu. Sampai sekarang. Masih banyak gak orang yang mengenali kalian ketika ketemu di Jogja? Ada eranya sih. Jadi kalo misalkan ketemu sama yang angkatan-angkatan yang mungkin ya masih seumuran. Oh pasti ya. Cuman kalo yang milenial-milenial sih beberapa ya. Maksudnya pernah juga mereka baca di ini, di ini, di ini gitu. Tahu juga. Kan banyak yang gak nyangka sih. Kalo aku kan di TV keliatannya katanya gede ya. Pada gak nyangka tuh kalo ketemu aku. Ini bukan sih. Oh bukan kok kecil gitu. Ya gitu emang. Kita tuh naik 5 kilo tau di TV. Asik, asik, asik. Asik, asik. Itu kalo ngeliat gue langsung tuh gue segeda gini gue. Atau. Esti, mereka gak tau. Padahal yang gue bawa itu sebenernya emang bukan ferry gitu kan. Gue kan ada kemasan buat traveling kan. Oh ada yang kemasan saset. Oh. Saset. Kira saja. Minimalis ya, Shay. Iya, iya, iya. Coba. Kan sekarang nih Bojes masih konsisten dengan rambut gondrongnya. Salah satu pertimbangannya apa, Jess? Pertimbangannya adalah. Karena tubuh ya. Tidak gitu dong. Harusan lu nyakitin gue. Ah, istimu edek. Harusan lu nyakitin gue. Parah. Kalau gue, elak karena tumbuh. Gue juga tumbuh. Cuma gak merata. Cuma gak merata. Gak merata, gak merata. Gak merata. Pendek jatuhnya bukan tubuh rambut. Tumbuh gigi. Tumbuh gigi. Kenapa salah satu alasan utamanya? Jadi dulu udah pernah nyobain beberapa style gitu ya. Dari pendek terus botak dan segala macem. Memang karena kepala aku ini agak lumayan besar. Jadi kayaknya bagusan gondrong. Oh salah satu bentuk shading ya. Iya. Jadi nutupinnya. Bagus deh. Besok-besok pake sampo kuda. Jadi biar agak lebih ngetah. Oh iya. Kondisiannya juga bagus. Mulai nih mulai. Jangan-jangan. Kita jangan pake sampo kuda. Kalau kita pake sampo kuda, kudanya botak loh gak ada sampo. Beda bukan buat budak, orang. Nih mumpung ada Ayu nih sebagai sesama penyanyi nih. Duri, kita kan udah jadi duri sekarang. Kita pengen dengerin lagi dong suaranya kalian. Sendiri-sendiri ya ganti-gantian. Ayu mau dari siapa dulu yuk? Temawar. Nyanyi naon. Ya boleh terserah. Nyanyi apa ya? Aku favoritnya Temawar waktu dulu masih di Afri. Iya. Jagoannya. Lagu andalan pokoknya. Hmm. Coba Bojes. Bojes. Coba dilihat. Bojes kita hadirkan. Ibu nda Bojes. Aduh. Sebentar ini rumah ibu Esti. Iya rumah ibu Esti. Bukan kemarin saya jahitin baju. Iya. 10 hari yang lalu belum dolik balikin. Katanya rumahnya kebanjiran. Ini rumah ibu Esti. Saya mengambil jahitan bu. Bu Berta. Bu Berta. Bu Berta. Bu Berta. Bu Berta. Ini ibu Esti. Bu jahitan saya dimana? Tiba-tiba ada anak-anak ini. Emang urusannya gak sama jahitan ini? Ini. Kita tepuk tangan dulu ibu. Bu Berta. Bu Berta. Bu Berta. Bu Berta. Ya Allah. Urusan jahitan saya gimana? Ngapa jadi jahitan sih? Jahitan nanti. Jahitannya nanti bisa lagi. Jahitan tergampang. Saya tidak mau duduk. Sini. Sebenarnya. Sebenarnya semua harus tahu. Saya lagi puasa bicara. Lagi puasa bicara tapi ngobrol. Kecolongan tadi. Kecolongan. Silahkan. Ini kalau Bu Berta tadi. Eh. Filmnya kekecilan. Orang. 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 Jalan gede. Bisa aja bikin ini. Tau goreng silahat. Tau goreng silahat. Tau goreng silahat. Mba Berta udah ada di sini. Sementar. Sebentar. Sebentar. Kenapa? Melihat Mba Berta kayaknya. Melihat hantu. Apa yang dirasain ketika melihat sosok Mba Berta ini? Wah Ferry tadi kayaknya mau kabur. Takut. Kenapa? Apa ya? Apa ya? Geter. Pokoknya gini sih. Kalau Mba Berta itu ya emang. Semua orang tahu ya. Mba Berta ya. Semua orang tahu. Satu dunia tahu. Mba Berta ini orangnya galak. Tapi. Di balik galaknya itu ya benar-benar. Ngajar itu banyak banget. Tips-tipsnya buat kita. Ilmu-ilmunya buat kita. Enggak cuma ngajarin. Nyanyi itu. Tekniknya begini-begini. Tapi banyak. Ini. Ferry avi kan. Saya lupa apakah saya waktu itu ada di sana atau tidak. Soalnya kalian semuanya setiap hari kecapean. Nyanyinya tidak ada yang maksimal. Saya pengen bulu kalian semua. Mba Berta. Mba Berta. Oke. Oke. Kalau menurut Mba Berta seperti itu. Berarti Mba Berta apal dong. Kalau misalkan dulu kualitas suara mereka seperti ini. Sekarang coba kita bandingkan Mba Berta. Sekarang jauh lebih matang. Lebih santai. Lebih relax. Kalau gak karena suara kalian saya gak inget kalau punya jahitan di sini. Oh gitu. Mba Berta. Sebenarnya tadi itu justru. Kedengarannya lebih enak lebih bagus. Karena tadi kita gak tahu kalau ada Mba Berta. Iya betul. Kalau ada Mba Berta kita udah totalin. Makan nyanyi bahasa kalbu semua. Emang begitu kan. Makan kalau nyanyi itu kan makan. Kalau makan dilihat gimana. Iya sih. Lama. Makan berdoa itu kan juga nyanyi ya. Kalau bisa berdoa dilihat aja gimana coba. Ya gak bisa sebenarnya. Makanya menjuri itu pekerjaan paling gak enak. Karena membuat penyanyi tidak nyaman. Karena dilihatin. Iya. Jadi sebelumnya harusnya ada briefing bahwa kalian gak usah merasa dijuriin. Nyanyi aja gitu. Ini yang buat kalian kemarin terseok-seok. Satu. Terus karena banyak mikirnya jadi kecapean semua. Ini untuk talent-talent yang sekarang perhatikan ya. Jadi mau kelihatannya dilihat atau tidak dilihat sebenarnya gak usah seperti itu. Mikirnya. Saya lagi puasa bicara. Iya. Makanya galang ya. Sekedar saran aja. Sekedar saran saja. Kalau misalkan ada Mba Berta sebagai juri. Anggaplah kalau sama dia bukan dijuriin. Anggaplah ombak laut. Iya. Bukan. Kok ombak laut. Anggaplah bukan dijuriin. Dijulitin. Yaudah. Kita udah kedatangan penyanyi-penyanyi luar biasa. Ada Mba Berta juga disini. Iya. Dan kita akan lanjut lagi seluruh-seluruhannya. Tetap di Becana Pagi. Becana Terus. Tidak. Tidak.